Kenapa Mertusuar di dunia dipilihkan oleh, eh dipilihkan di khususnya di tanah Jawa secara umumnya Nusantara. Jawa atau Nusantara itu adalah pusat kekuatan energi yang ada di bumi. Terjadinya gunung tertua di Jawa itu, itu di gunung lau. Gunung lau itu gunung purba. Itu gunung pertama meletus di bumi ini, gunung lau. Makanya di pewayangan atau di sejarah itu, Batara Siwa, Dewa Siwa, Batara Guru, itu pertama menginjak di bumi itu di pulau Jawa yang di gunung lau. Artinya apa? Alasan kenapa Indonesia atau Nusantara ini menjadi pusat Mertusuar dunia? Apa Mas? Apa Mas Nusantara ini? Indikasinya apa? Yang mengindikasikan? Kalau saya loh, kalau perspektif saya pribadi loh, ketika kemudian dunia itu resesi, mulai sekarang kan udah kelihatan nih, di sungguh apa, stok. Rumpuk stok pangan dan lain sebagainya, begitu. Nah itu hal itu, bagi saya tidak akan pernah terjadi di Indonesia, karena memang Indonesia itu sumber-sumber pangan yang luar biasa. Nah, disitulah kemudian titik kebangkitan kita nanti, persoalan sumber pangan itu kalau saya. Nah, kalau saya membacanya ya, yang mengindikasikan kenapa Mertusuar di dunia dipilihkan oleh, eh dipilihkan di khususnya di Tanah Jawa secara umumnya Nusantara. Kan semuanya itu ono sebape, enggak mungkin tuh. Jadi, Jawa atau Nusantara itu adalah pusat kekuatan energi yang ada di bumi. Kalau saya melihat secara lampau, terjadinya gunung tertua di Jawa itu, itu di gunung lau. Jadi, kalau ada gunung lau itu adalah kejatuhan pemindahan gunung-gunung Himalaya menjadi semeru. Kalau menurut saya, enggak. Dengan apa yang saya lihat. Karena indikasinya gini, jadi kita kalau bermain, bermain imajinasi dan bermain, karena gini, kalau kesalahan selalu diperyakin, terus menerus, akhirnya menjadi suatu kebenaran. Gitu loh. Akhirnya kita terus jerumis pada ketidakbenaran itu juga. Nah, kenapa saya mengatakan gunung lau? Nah, ciri-ciri gunung, gunung usianya tua itu apa? Dan gunung yang muda itu bagaimana? Kan gitu. Gunung tua itu indikasinya, dia pasti akan membantu. Misalkan di gunung purba, di Jogja, gunung purba itu gunung lau itu gunung purba. Itu gunung pertama meletus di bumi ini, gunung lau. Makanya di pewayangan atau di sejarah itu, Batara Siwa, Dewa Siwa, Batara Guru, itu pertama menginjak di bumi itu di pulau Jawa yang di gunung lau. Artinya apa? Kan Siwa kan manifestasi dari magma. Pertama meletus itu loh, Mas. Nah, kenapa gunung itu terjadi membentuk seperti gunung? Karena apa? Itu karena tekanan suhu udara. Siwa kan, istrinya adalah Sati atau Dewi. Nah, terjadinya penekanan serah terus menulis. Bumi itu naik. Akhirnya menjadi tumbukan. Kok itu udara loh, Mas. Udara ini di... Di... Tekan terus sama itu. Nanah itu kan. Akhirnya membentuk bumi. Akhirnya pecah. Itu bukita itu ya. Waduh, enak bumi ini mergo. Bumi ya suwi. Yang gitu loh. Nah, makanya di kisah wayang itu Batalat dulu pertama kali Menginjak bumi itu di gunung lau. Makanya di... Mendirikan kerajaan namanya Wukir Mahindra. Wukir itu adalah artinya gunung. Bahasa Sasekerta ya. Mahindra itu diambil dari kata Maha dan Hindra. Maha itu adalah Dewa yang Agung. Apa? Maha itu adalah paling. Paling terbesar lah. Hindra itu adalah artinya Dewa yang Agung. Jadi rajanya para Dewa. Makanya dibilang kerajaan Wukir Mahindra. Kan gitu. Nah, itu Mahindra. Hindra itu artinya Dewa yang Agung. Nah, ciri-ciri gunung yang kurba itu Banyak bebatuan. Terdapat banyak bebatuan yang keras. Jadi pengerasan tanah Yang membatu. Dan Kulkanis yang membatu. Dan disitu banyak kandungan emasnya juga. Karena purbatalah di hari Kulkanis itu Akan menjadi bentuk Berintang. Berliang. Emas. Dan gitu. Tanium. Dan Kondisi gunung yang membatu Pasti kondisi mata airnya itu Luar biasa. Kandungan airnya itu Luar biasa. Dan gitu. Dan indikasi yang lain. Manusia pertama di Nusantara Bahkan dunia di mana. Satu. Di Nusantara khususnya. Megantropus paleo javanicus. Mega artinya besar. Antropus itu manusia. Paleo itu tua. Javanicus itu java. Jawa. Artinya manusia besar Tua. Manusia tua besar yang ukuran besar di Jawa. Ditemukan di mana? Di Sangiran. Di pinggir Bengawan Solo. Kaki gunung lau. Dan di gunung lau mengindikasikan. Banyak manusia ditemukan Perbakala. Risto. Itu indikasi yang sudah menjadi fakta. Bukan mitos. Enek wujuti. Ya. Terbukti. Terbukti. Nah. Itu. Megantropus itu. Sudah ada dari 2,5 juta tahun yang lalu. Kedua. Pitekanthropus mojokertensis. Pitekan itu artinya kera. Antropus itu manusia. Manusia kera. Mojokertensis. Mojokerto. Nah. Ketemunya adalah. Di kaki gunung penanggungan. Penanggungan itu gunung kurba. Itu bukan keceran dari itu juga. Hehehe. Nah. Gitu. Ketiga. Pitekanthropus. Soloensis. Nah. Pitekanthropus soloensis. Itulah ya. Ini ketemu di sangkiran. Iya kan. Pitekan itu kera. Antropus itu manusia. Soloensis. Solo. Solo kaki gunung. Lawu. Hehehe. Itu indikasi yang fakta. Bukan cerita yang karena kepentingan-kepentingan mungkin dulu. Ada sesuatu kepentingan. Kecemburuan. Karena tanah jawa itu dan nusantara itu bagaikan surga. rasa dueni. Rasa dueni. Akhirnya memutar balikkan suatu sejarah yang akhirnya orang Jawa sendiri kehilangan sejarahnya. Nah. Terus. Pitekanthropus. Pitekanthropus. Erectus. Ditemukan di daerah Trinit. Ngawih bagian barat. Di pesisir Bengawan Solo. Di kaki gunung. Lawu lagi. Kan gitu. Hehehe. Kenapa harus itu? Kan gitu. Kan ada kaitannya dengan mahadema apa Batara Guru mengendirikan Mukir Mahindra kerajaan pertama di Pulau Jawa. Juga artinya itu pertama meletus di Pulau Jawa. Kan itu. Kan Batara Guru manifestasi dari Dewan Matmar. Artinya itu meletus pertama. Bapak-bapak ini gunung. Terus. Humu. Wajakensis. Humu. Wajakensis. Humu itu adalah. Manusia. Artinya. Wajakensis. Daerah wajak. Tulungagung. Tulungagung ini. Kaki gunung apa Mas? Tulungagung kaki gunung apa? Hehehe. Kapal. Hehehe. Wilis. Gak di gunung. Wilis. Wilis. Wilis apa sih? Wilis ya? Ayo. Gunung. Gak di gunung. Takau di gunung. Gak apa? Jadi. Humu Wajakensis itu ditemukan di daerah wajak di kaki gunung, Wilis. di tulung agung itu juga gunung purba kan gitu kedua Homo Floresiensis ditemukan di Nusa Tenggara Barat iya teman nah dulu kan Jawa sampai NTB Bali itu kan satu daratan iya teman satu daratan satu daratan belum terpecah jadi nih misalkan gunung Himalaya ini dilempar ke Jawa biar Jawa itu tidak guling kamu kok dibandingkan dari sekitar guling logikanya jaman dulu pulau Jawa itu belum terpisah sama Kalimantan itu gandeng tidak hidup menyendiri kecil pulau nya tidak hidup tidak hidup menyendiri kok dibilang guling itu guling dari mana Daman dulu itu pulau Jawa sama NTB sampai Lombok Bali Sumatera itu banding logikanya memang kalau pulau Jawa guling berarti terpisah dari daratan lain hahaha yang itu loh terus yang ke tujuh yang ke tujuh eh delapan yang ke tujuh Homo Soloensis Solo meneh Solo lagi Homo Soloensis ditemukan di daerah Sangiran lagi Sangiran lagi dan gitu dan Megantropus Paleo Jawa Nikus itu sebenarnya pengmakluk atau manusia besar yang mengguni pertama di dunia bukan hanya Jawa tapi dunia wujudnya enak mas hahaha itu belum hewannya loh bukan tidak hanya manusia belum hewannya karena hewan sama manusia lebih duluan hewan dulu urannya besar-besar kalau India itu sudah pencampuran ras Jawa dengan ras Afrika jadi ras Afrika itu jadi Afrika ada imigrasi zaman dulu kan berpindah-pindah tempat kalau zaman Purgwe itu tadi karena dulu satu daratan dari ras Jawa ketemu dengan ras Afrika tetap jadi India jadi India dari Jawa ini seperti Jawa jadi orang Jawa turunan orang India itu diwalik hehehehe hehehehe memang India ditemukan fosil hehehehe itu imigrasi makanya kan India India seperti rupa-rupa Afrika kalau Asia tidak tidak ras Jawa itu Asia Tenggara hehehehe 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 makanya sampai sekarang tiga gunung mana-mana gempa ya ada buhajir tiga gunungnya aman-aman aja iya kan iya aman-aman aja untuk lawu wilis penanggungan aman-aman saja karena ini gunung yang terpercaya gunung tertua gunung penanggungan banyak situsnya karena leluhur dulu tahu kenapa kalau dibikin banyak situs di penanggungan karena dulu ini gunung yang mempunyai energi yang kuat ibarat leluhur yang paling tua yang dituakan daripada gunung-gunung lainnya gunung lawu juga gunung wilis wilis ya baik-baik aja iya kan karena kondisinya sudah tua itu sudah tidak agresif tidak aktifnya keaktifannya sudah begitu aktif kan gitu loh makanya untuk mengindikasikan gunung yang masih muda itu masih melakukan aktivitas seperti mengeluarkan magma kan gitu mengeluarkan magma itu mengidentifikasi dalam gunung itu masih muda masih muda kalau yang sudah tua dia sudah menjadi purba kalah membatu di gunung lawu masih ada kawahnya tapi sekecil banget tapi kondisinya kalau gunung purba rata-rata kandungan airnya lebih banyak kembali tiga gunung tadi gunung lawu gunung ilis gunung penanggungan makanya tiga gunung itu sakral dan sampai sekarang itu gunung penanggungan gunung itu baik-baik saja kan gitu kan dimana-mana guncangan tiga gunung itu aman-aman saja ya jadi itu itu nanti saya saya ngasih saran saran itu mau dipercaya atau enggak itu silahkan itu saran dari saya oke suatu kejadian nanti gimana kalau ada bencana gula-gula besar alam tidak jauh dari lawu penanggungan dan wilis itu banyak selamat banyak bos selamatnya banyak selamat tidak jauh-jauh dari gunung lawu gunung wilis gunung penanggungan kan gitu itu saran saya loh percaya silahkan enggak juga silahkan saya hanya kasih saran gitu nah itu makanya orang-orang di sekeliling lawu wilis itu pribadinya baik-baik orangnya betul iya penanggungan banyak kan orang-orangnya budayanya masih kuat iya bener bener hindunya juga masih ada buddha hindunya iya masih ada di dunia masih ada ada istiadatnya terjaga kampung hindu pun ada di wilis ada penanggungan ada lawu pun ada yang gitu sama wobor blomo tengger tapi kalau kondisi alam yaitu tadi paling aman terutama di bagian utaranya gitu loh utara gunungnya utara gunung paling utama kalau saran saya seperti itu karena di daerah-daerah itu akan banyak selamatnya hehehe 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 ini saran ya mas ya hehehe 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 terus karena kenapa semua akan di kembalikan pada awalnya dulu manusia dan purba kala itu terbentuk dari mana dan akan di kembalikan pada tempatnya gitu loh nangkanya dibilang Indonesia khususnya pulau Jawa akan menjadi mercusuar dunia ya itu loh mas mergane itu tadi gunung lawu itu adalah pusatnya hilis dan penanggungan sepanjang itu aman-aman aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.